Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Melanggar undang-undang, truk odol tetap beroperasi. Polisi gerebekios pupuk bersubsidi. Dinas Pendidikan Kota Tanggerang Selatan membongkar tembok sisi kanan SD Negeri, Lengkong, Karya I. Pembongkaran ini dilakukan pasca konflik pembebasan tanah antara pemilik lahan dan pemerintah. Pemerintah akhirnya membeli sebidang tanah milik warga lainnya untuk dijadikan pintu masuk dan keluar siswa menuju sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggerang Selatan mengatakan pembongkaran ini agar murid tidak lagi dan terhalang saat masuk sekolah. Jadi dia sudah selesai, ada polemik lagi, siswa, betulnya tahu saja yang baru, siswa belajar, ya ke sekolah itu normal juga, enggak terlalu kok masih dikasih akses sementara sampai kita buka. Dan hari ini terbuka, jadi mulai besok dari hari ini ya aksesnya, luasnya sesuai dengan akses yang lama, hanya geser ke samping aja. Diharapkan dengan berdirinya gerbang sekolah baru ini, para siswa dapat kembali beraktifitas seperti biasa tanpa gangguan berarti. Arnil Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tanggerang Selatan. Saat reskrim Pores Pandeglang menggerebek kios pupuk bersubsidi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, karena diduga akan menjual pupuk jenis urea ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tim reskrim juga menggagalkan 20 ton pupuk bersubsidi jenis NPK Ponska dan jenis urea. Modusnya para pengepul datang ke kios untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan setelah itu dicual keluar wilayah Kabupaten. Saat ini polisi sudah menetapkan empat tersangka, mulai dari pemilik kios hingga pengepul. Dari keterangan para tersangka, pupuk bersubsidi yang sudah dikirim keluar wilayah mencapai 38 ton dengan 3 kali pengiriman. Dari hasil pengungkapan tersebut, Pores Pandeglang menggagalkan sebanyak 25 ton pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Ponska. Kita berhasil mengamankan beberapa orang pelaku. Untuk saat ini kita sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan empat orang masih DPO. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, pengiriman ini sudah sebanyak 3 kali. 38 ton itu sudah dikirim ke luar Kabupaten Pandeglang. Tepatnya ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kemarin pada hari Jumat kita mengagalkan pengiriman yang 25 ton. Empat tersangka terjerat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar pupuk bersubsidi dapat disalurkan ke petani yang membutuhkannya. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setiap daerah memiliki satu tradisi di acara tertentu, salah satunya pernikahan. Di kecamatan Jawilan terdapat tradisi saweran atau paculan. Saweran biasanya diadakan saat kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami istri dan duduk di pelaminan. Kedua keluarga besar termasuk sanak saudara hingga tetangga memberikan uang yang telah diikat menjadi bentuk kalung. Kalung uang ini kemudian dikalungkan kepada kedua pengantin. Tidak ada batasan minimal atau maksimal jumlah uang diberikan. Selain sebagai tradisi, kegiatan ini juga sebagai hadiah kepada pasangan yang baru menikah. Wilayah kampung sini daerah Serang itu Pak, daerah Junci ini memang sudah kebiasaan kayak gitu. Biasanya tradisi saweran atau paculan ini dijalankan oleh masyarakat yang berada di daerah pedesaan yang masih memegang teguh tradisi. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerjaan bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!